Pemirsa anggota DPRD Kota Jambi, Kemas Farid Alfareli, mengapresiasi kegiatan event Festival Kuliner Kota Jambi tahun 2021. Dirinya juga mengatakan kegiatan ini merupakan langkah dan terobosan pemerintah kota yang sangat didukung oleh DPRD Kota Jambi. Anggota DPRD Kota Jambi, Kemas Farid Alfareli, mengapresiasi kegiatan event Festival Kuliner Kota Jambi tahun 2021 yang digelar Sabtu pagi di kawasan Rest Area Danau Sipin. Dirinya mengatakan kegiatan ini merupakan langkah dan terobosan dari pemerintah yang sangat didukung oleh DPRD Kota Jambi. Farid juga mengatakan kegiatan ini merupakan era optimisme pemerintah Kota Jambi dengan kondisi COVID-19 yang sudah semakin membaik. Kegiatan ini juga dinilai dapat merangsang dan mendorong pelaku ekonomi untuk bangkit kembali. Dirinya juga turut mengapresiasi berbagai kreasi masakan yang ditampilkan dari tiap kecamatan yang dinilainya sudah menyaingi masakan-masakan modern di hotel-hotel bintang 5 atau setara internasional. Dirinya juga berharap Kota Jambi akan berani dan mampu menyajikan makan di masa pandemi. The Festival Culinary Art Tanah Pili 2021 ini merupakan langkah dan terobosan yang kami setelah rakyat mendukung supaya pemerintah. Ini mewujudkan era optimisme dari pemerintah khususnya Kota Jambi terkait dengan kondisi COVID-19 yang memang alhamdulillah sudah dalam kondisi level 1 dan ini akan mendorong bagaimana merangsang para pelaku-pelaku ekonomi untuk bangkit. Kita lihat tadi inovasi dari tiap kecamatan yang disajikan melalui makanan-makanan khas tradisional dan secara pribadi saya cukup kagum bahwa ini sudah menyaingi makanan hotel bintang 5 skala internasional. Jadi inilah menjadi pemicu bahwa tidak ada yang tidak mungkin asal segala sesuatu itu bisa kita upayakan dengan serius dan tentunya ini akan membawa nama Kota Jambi di gelanggang nasional. Mudah-mudahan Kota Jambi merupakan kota yang berani mensajikan makanan di saat pandemi.